Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Emily Adik-adik, hari ini Kak Emily akan membawakan materi tentang planet-planet loh Materinya ini adalah request dari akun Youtube bernama Dinikon Kalau kalian penasaran, ikutin Kak Emily terus ya di Aslan Edu Nah adik-adik, Kak Emily sebelumnya mau kasih tau ke kalian Kalau di dalam antariksa atau tata surya kita ada di dalam planet loh Tapi Kak Emily akan kasih tau kalian dengan kartu planet Nih, disini Kak Emily punya banyak kartu Dan isinya adalah planet-planet Kak Emily sudah menyusun planet ini sesuai dengan urutannya dari matahari Nah yang pertama ya adik-adik, planet Merkurius atau bahasa Inggrisnya Mercury Nah Merkurius ini adalah planet yang paling terdekat dengan matahari Matahari kan panas sekali Makanya planet ini tuh suhunya juga panas banget adik-adik Suhunya itu kira-kira 430 derajat Celcius Lalu planet Merkurius ini untuk mengelilingi matahari Waktunya ada 88 hari waktu di bumi Lalu Merkurius ini tidak memiliki satelit Selain itu Kak Emily juga mau kasih tau di dalam kartu ini di belakangnya ada informasinya Jadi kita bisa mudah mengenal planet Nah Lalu setelah Merkurius ada planet Venus Planet Venus ini kalau yang kita kenal sebagai planet bintang kejora Nah ini dia nih planet Venus Planet kedua dari matahari seolah Merkurius Oh iya Venus ini memiliki rata-rata temperatur sebesar 462 derajat Celcius Lalu untuk mengelilingi matahari planet Venus ini akan memakan waktu selama 225 hari Dan Venus ini sama seperti Merkurius tidak memiliki satelit Merkurius, Venus dan selanjutnya Taraaaang ini dia planet dimana tempat kita tinggal Planet ini adalah planet bumi atau bahasa inggrisnya adalah Earth Nah Earth ini adalah planet ketiga dari matahari Suhu rata-ratanya adalah 16 derajat Celcius Makanya dari itu manusia bisa hidup di bumi ini Lalu komposisi dari bumi adalah air dan juga daratan Dimana airnya ini sebesar 70% Nah daratannya ini adalah tempat kita bertijak adik-adik Oh iya, bumi ini mengelilingi matahari selama 365 hari Atau yang biasa kita sebut sebagai satu tahun Bumi berbeda nih sama Merkurius dan juga Venus Karena bumi memiliki satelit yang biasa kita sebut sebagai bulan Yang ketiga selesai Lalu yang keempat adalah Mars Wah Mars ini biasanya disebut juga sebagai planet merah adik-adik Planet Mars ini adalah planet keempat yang terdekat dengan matahari Rata-rata temperaturnya adalah minus 55 derajat Celcius Wah berarti kalau minus sunuhnya adalah dingin di Mars Lalu Mars ini membutuhkan waktu selama 687 hari untuk melilingi matahari Mars ini memiliki dua satelit loh yang namanya Phobos dan Jupiter Yang keempat selesai Lalu yang kelima adalah Jupiter Jupiter adalah planet yang terbesar yang ada di tata surya kita di adik-adik Nah ini tuh planet kelima yang terdekat dari matahari Rata-rata temperatur di Jupiter adalah minus 145 derajat Celcius Dingin juga nih berarti di Jupiter adik-adik Lebih lama dari ini Jupiter untuk melilingi matahari berputar selama 4.332 hari Atau bisa dikira-kira sekitar 12 tahun Wah lama juga ya Jupiter Lalu Jupiter ini juga memiliki banyak satelit Nah tapi ada 4 satelit terbesarnya Yaitu adalah Kalisto, Ganymeda, Io, dan juga Europe Selesai Jupiter Ke Emily Langsung lanjut ke Saturnus Atau Saturn Jadi Saturnus ini adalah planet ke-6 Yang terdekat dengan matahari Rata-rata temperaturnya adalah minus 178 derajat Celcius Lebih dingin nih daripada Jupiter Wah seperti ini bisa memepu kalau kita di sini Lalu Saturnus ini kalau misalnya mengelilingi matahari Akan memakan waktu selama 10.759 hari Atau sekitar 29,5 tahun di bumi Selain itu Saturnus juga memiliki banyak satelit Di antaranya adalah Titan, ada Rhea, ada Iapetus, dan juga Dione Saturnus selesai Lalu lanjut ke Uranus Uranus ini adalah planet ke-7 Yang dekat dari matahari Berarti sudah agak menjauh ya Dikredit Rata-rata temperaturnya adalah minus 224 derajat Celcius Lalu untuk mengelilingi matahari Uranus ini membutuhkan waktu sekitar 30.987 hari Atau sekitar 84 tahun Uranus juga memiliki banyak satelit nih adik-adik Di antaranya 4 terbesarnya adalah satelitikannya Oberon, Ambril, dan juga Ariel Satu lagi nih selesai Selanjutnya adalah planet yang terjauh dari matahari Atau yang biasa disebut sebagai Neptunus Neptunus ini rata-rata temperaturnya adalah minus 218 derajat Celcius loh adik-adik Untuk Neptunus mengelilingi matahari Membutuhkan waktu sekitar 60.188 hari Atau sekitar 164,7 tahun Wah lama sekali adik-adik Neptunus ini juga memiliki satelit Namanya adalah Triton Selesai Kita mengenal planet-planet yang ada di antariksa Dan adik-adik harus ingat-ingat ya Urutannya dari yang paling terdekat dengan matahari Ada Merkurius Ada Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan juga Neptunus Dan selesai deh Nah adik-adik Kalian sudah mengenal 8 planet yang ada di antariksa kita Jangan lupa ya untuk selalu belajar mengenai planet adik-adik Untuk adik-adik yang mau memberikan materi atau usulan materi apapun yang bisa Kak Emily bawakan Kalian bisa komen di video Kak Emily ini Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe video Kak Emily Dan sampai jumpa di materi selanjutnya di ASTN Edu Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax